Bagi generasi saya, yang lahir di era 90-an, mungkin mengenal band bernama Deep Purple ini dari game Guitar Hero. Game era PS2 yang dirilis pada tahun 2005, yang menampilkan salah satu lagu mereka, Smoke on the Water. Saya ingat bahwa saat itu saya langsung menyukai lagu Smoke on the Water setelah mendengar intronya yang ikonik itu. Tapi bagi generasi jauh di atas saya, Deep Purple dikenal sebagai band barat pertama yang manggung di Indonesia. Tepatnya itu terjadi pada tahun 1975. Kedatangan Deep Purple ke Indonesia saat itu merupakan bagian dari tur mereka ke sejumlah negara seperti Selandia Baru, Australia, hingga Jepang, guna mempromosikan album baru mereka, Come Taste the Band. Dalam sejarahnya, konser itu juga merupakan konserok terbesar di Indonesia, dan sekaligus menjadi mimpi buruk yang selamanya akan dikenang, baik untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, ataupun dari sisi band Deep Purple sendiri. Kerusuhan besar terjadi pada saat itu, bahkan Glenn Hages dalam sebuah wawancara menceritakan pengalamannya selama konser di Indonesia pada tahun 1975 tersebut. Glenn mengatakan, Jakarta pada saat itu bagaikan sebuah neraka. Mereka bahkan bersyukur bisa keluar dari Indonesia hidup-hidup, dan satu peristiwa penting lainnya adalah hilangnya nyawa salah satu rodi Deep Purple. Kehadiran Deep Purple untuk menggelar konser di Indonesia merupakan buah usaha dari seorang Dini Sabri, yang merupakan editor luar negeri majalah aktual, yang memiliki kedekatan dengan Deep Purple pada saat itu. Berkat kucuran dana yang belum jelas dari mana senilai kurang lebih 45 juta rupiah pada waktu itu, serta majalah aktual dan Buena Ventura sebagai penyelenggaranya, beberapa faktor kunci itulah yang kemudian membuat Deep Purple berhasil didatangkan ke Indonesia. Tahun 1975, konser Deep Purple dibuka oleh penampilan God Bless, dan digelar di Stadion Utama Senayan, stadion yang sama yang saat ini kita kenal dengan nama Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kedatangan Deep Purple disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Mereka dijadwalkan akan bermain selama dua hari, yaitu pada 4 dan 5 Desember 1975. Tiket yang saat itu dijual dengan harga Rp 1.000-7.500, ludus terjual, dibeli oleh puluhan ribu penonton. Konser hari pertama Deep Purple pada 4 Desember 1975, yang seharusnya didahului oleh penampilan God Bless, terpaksa batal karena terjadi kesalahan teknis. Jadi, sebagai gantinya, God Bless, tampil di hari kedua konser. Setelah kurang lebih setengah jam penonton menunggu, sorak-sorai penonton pun pecah. Deep Purple naik ke atas panggung. Para penonton yang hadir menjadi saksi gelaran konser rock terbesar di Indonesia kala itu. Mereka menyaksikan langsung betapa hebatnya aksi bermusik Deep Purple. Tapi dibalik hingar-bingar dari konser yang hebat tersebut, terdapat tragedi yang dikenang oleh para personel Deep Purple. Konser hari pertama memang sudah selesai, dan bisa dibilang beberapa kendala yang mengganggu bisa diatasi dengan baik. Setelah konser hari pertama itu rampung, seorang kru Deep Purple yang juga merupakan bodyguard dari Glenn Hodges, bernama Pat C. Collins, ditemukan tak bernyawa setelah terjatuh di lubang lift setinggi 8 meter. Banyak riset justus mengenai kematian Collins, namun penyebab kematiannya masih belum terungkap hingga kini. Beberapa orang bilang Collins tewas akibat bertengkar dengan seseorang, dan ia dalam kondisi mabuk. Namun Glenn Hodges yakin bahwa Pat C. Collins sebenarnya tewas akibat diburuh. Menyusul kematian Collins, Polda Metro Jaya menangkap manager Deep Purple, Rob Cookski, dan menjeblaskannya ke penjara karena dugaan pembunuhan. Konser hari kedua dikelar, God Bless, sesuai rencana, membuka konser tersebut dengan permainannya. Dan, karena lagu-lagu mereka belum siap untuk dibawakan, maka mereka membawakan lagu milik band lain. Setelah God Bless selesai tampil, kericuhan pun pecah pada malam itu. Banyak penonton tak punya tiket, memaksa masuk menerobos stadion dan merebut kursi VIP. Bahkan pagar pembatas panggung sampai jebol. Itu semua terjadi karena begitu banyaknya penonton yang ingin menyaksikan Deep Purple secara langsung, melihat kemegahan mereka bermain musik. Konser hari itu semakin tidak tergendali ketika aparat mulai memukuli para penonton dan melepas anjing-anjing penjaga sampai menerekam beberapa penonton. Keyboardist John Lott menyaksikan kengerian semacam itu dengan mata kepalanya sendiri. Saat itu ia melihat, ada seorang penonton yang diseret tubuhnya oleh seekor anjing. Konser Deep Purple hari kedua meninggalkan banyak mimpi buruk bagi para personel. Berdasarkan cerita para saksi yang hadir pada konser hari kedua tersebut, para personel bahkan tampak kebingungan di atas panggung dan mereka merasa takut dengan segala kericuhan yang terjadi. Deep Purple di hari kedua bermain lebih pendek dari yang dijadwalkan karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan konser. Lebih buruk lagi, gitaris Tommy Bolin mengalami cedera sarap di tangan kirinya setelah konser hari kedua tersebut dan band ini dihadapkan pada kemungkinan harus membatalkan tur Jepangnya. Konser di Jakarta memburuk karena petugas keamanan memutuskan untuk menggunakan kekerasan untuk membebarkan penonton pada malam kedua. Anggota band ini menggambarkan kejadian di Jakarta pada tahun 1975 sebagai sebuah mimpi buruk.